Persamaan, muncul juga aliran-aliran yang entah dari mana datangnya tersebar ke Tanah Jawa. Tersebar. Dan ini disebut oleh beliau bin'ah. Bin'ah itu menyimpang. Sudah menyimpang. Saya bacakan cepat saja ya. Di antaranya, macam-macamnya. Halaman 10, paragraf yang kedua. Wa minhum ralfi vinyona. Ini sering saya kutip. Di antara aliran menyimpang yang tiba-tiba muncul ke Tanah Jawa. Di tahun 1330 Hijrah. 1908 Masih. Ini kesaksian Syaih Muhammad Hashim al-Ash'ari. Rafi vinyona. Iaitu aliran syiah, rafidah. Aliran syiah. Syiah itu nama lainnya rafidah. Kenapa disebut rafidah? Dari rafadah. Rafadah itu menolak mentah-mentah. Menolak mentah-mentah. Rafadah. Orangnya rafid. Alirannya rafidah. Karena mereka menolak mentah-mentah segala yang ada dari sahabat. Abu Bakar, Omar, Uthman, Aisyah. Menolak Quran yang datang dari mereka. Menolak riwayat yang datang dari mereka. Menolak kesaksian mereka. Karena mereka menolak segala yang sudah diakui oleh ulama. Maka disebut dengan rafidah. Apa pekerjaannya? Ya sebutan Syedana Abu Waqtin wa Umar radiyallahu anhumah. Kebiasaan mereka, kata Syekh Hashim, seringkali mencela sahabat Nabi. Abu Bakar, khususnya Abu Bakar dan Umar. Semoga Allah meridaik keduanya. Wahkan mereka membenci para sahabat. Semoga Allah meridaik kepada mereka. Masya'Allah. Dan terlalu mengkultuskan Ali dan keluarga Nabi. Semoga Allah meridaik kepada mereka. Masya'Allah. Perhatikan Adam di Syekh Hashim. Adam Syekh Hashim. Syekh Hashim Ash'ari tidak menyalahkan Ali dan keluarga Nabi. Itu mesti dimuliakan. Jadi tidak boleh ada orang Islam pun misalnya. Misal. Kita ada bermasalah dengan Syekh. Tapi Anda jelek-jelekkan ahli baik itu tidak boleh. Tidak boleh. Bahasa beliau. Rewanullah alaihi. Allah memberikan rewa pada mereka. Sayangi mereka. Masya'Allah. Tapi perlakukan mereka seperti layaknya manusia yang dimuliakan dalam kehidupan ini. Bedanya mereka mengkultuskan. Sahabat yang satu dimuliakan, ahli baik Nabi. Yang lainnya dicela. Habis-habisannya. Sambat itu mencela habis. Itu sambat. Sekarang yang paling menarik begini. Beliau langsung menukil hadith-hadith Nabi. Yang meminta kita berhati-hati sekaligus memberikan ancaman. Kalau ada yang mengikuti orang seperti mereka ini. Di satu, Syekh oleh K.H.M.H.M.H.M.A.S.H.A.D. disebut bid'ah. Bukan saya yang bilang ya. Tapi beliau yang bilang. Dan ini nanti akan dikutip oleh Ketua PBNU sekarang. Saat menyelesaikan disertasinya di umul Quran. Berikan saya kesempatan nanti. Mungkin pertemuannya akan datang. Saya akan tunjukkan bagaimana disertasi beliau. Di halaman Pā. Satu baris paling bawah itu. Dalu tunjukkan. Di antara aliran menyimpang yang ada di Indonesia itu. Makan yang pertama. Langsung jelas kalimatnya bukan Rafidah lagi. Syia. Kemudian Qobiyaniya. Qobiyaniya itu Ahmadiyya. Itu disebutkan persis oleh beliau Referensinya ada disini salah satunya Sekarang perhatikan Kalau Rasulullah s.a.w Allah Allah Yang telah memuliakan sahabat-sahabat saya Hati-hati Kata Nabi Jangan kalian sempitkan Jangan kalian lukai Jangan kalian pojokkan Sahabat-sahabat saya setelah saya Siapa yang cinta dengan sahabat saya Karena kecintaanku pada mereka Maka saya pun mencintai mereka Yang cinta sahabat saya Karena mencintai Nabi Maka saya akan mencintai mereka Kemudian Dan siapa yang murka dengan sahabat Maka dengan murkaku Aku pun akan murka pada mereka Hati-hati Ini hadisnya saya dan beliau yang nukil Dan siapa yang mencelakai mereka Menyakiti sahabat Maka dia telah menyakiti saya Dan siapa yang menyakitiku Dia telah menyakiti Allah Dan siapa yang telah menyakiti Allah Dipastikan pasti akan meremasnya Yahudah itu meremas begini Meremasnya Bapak ibu tau gak Paling ringan siksa di neraka itu gimana? Yang paling ringan? Pasti mendidih Cara masuknya Gak usah dipikirin ya Ini benar-benar kita gak kesana Ini An-Nisa 56 An-Nisa 56 Jadi kita harus berargumen kuat Orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat kami Ingat kafaru ya Bukan kafirin Artinya orang mengaku Islam pun bisa kesitu tuh Saufan muslihim mara Akan kami celupkan Musli itu Musli itu Itu ditarik ubun-ubunnya Gini Ubun-ubunnya ditarik itu musli Yang kedua maknanya Menyelupkan Kayak teh celup Suka bikin teh celup gak? Kan dicelupkan Tarik lagi gini Nah itu yang paling ringan Udun-ubunnya ditarik Dicelupkan kayak teh celup Ketika dimasukkan Hancur lembur kulitnya Jasabnya hancur Kenapa disitu disebutkan kulit? Itu sinektoe pas prototo Menyebutkan sebagian Dimaksudkan keseluruhan Karena yang merasakan organ sensitif Untuk rasa sakit Dan perasa itu kulit ternyata Kulit Makanya orang dipukul sekali Konsum sakit Kulit kena Tapi kalau berkali-kali Bisa berkurang Kalau kulit itu sudah tidak respon lagi Sebenarnya respon Kulit itu Makanya pernah ada seorang Sombong mengatakan Itu ateis itu Datang ke Irak Menantang semua ulama Pertanyaan pertamanya Perhatikan kalimatnya Dari apa setan diciptakan? Api Baik Meraka dari apa? Api Kalau gitu enak dong setan Diciptakan dari api Kembali ke api katanya Ya Maka bagaimana Allah adil dengan kita? Kita sih diciptakan dari tanah Dibakar di api Ya sakit Kalau setan kan Diciptakan dari api Kembali ke api Gak angin dengan Allah Tadi yang kalimatnya Gak ada dengan Allah Gak ada yang menjawab tuh Ulama ulama Muncullah seorang anak Baru tumbuh dewasa Usianya 9 tahun Tiba-tiba datang Itu mudah saja katanya Itu anaknya cerdas sekali Logikannya tajam Dia lah No'man bin Bashir Yang dikenal dengan Abu Hanifah Di kemudian hari Datang sini saya beritahu Begitu datang Ditampar orangnya Kamu anak kecil baru Nampar saya Sakit gak? Sakit Nah itulah Kamu kulit Pipinya dari kulit Ini tangan saya dari kulit Kulit ketemu kulit Sudah sakit Apalagi api neraka Ketemu dengan apinya setan Itu seorang anak kecil Usianya 9 tahun Namanya No'man bin Bashir Dikenal dengan Abu Hanifah Jadi Jangan dikira ketika Allah Menyebutkan kulitnya mengalupas Kulitnya saja tidak Hancur lembut Jadi dicelupkan begini Hancur Diangkat lagi Diangkat jadi yang baru Jadi ada orang Ada malaikat Yang tugasnya cuma Celupkan Angkat Itu satu harinya Satu hari di akhirat Berapa tahun? Tau dari mana? Sama dengan seribu tahun Di asajadah Quran surah 32 Ayat yang kelima Satu hari Sama dengan Sama dengan seribu tahun Jadi kalau dihitung lagi Satu detiknya Sama dengan Empat puluh delapan hari Kurang lebih Jadi kalau ada yang dicelupkan Kenaka begini Satu detik saja Itu sakitnya Sama dengan Empat puluh delapan hari Saat di dunia Silahkan Kalau mau coba Itu luar biasa Empat puluh delapan hari Nah ini Hati-hati Ini yang biasa Yang mencelak sahabat nabi Tadi kan ditarik ya Ubon-uburnya Mencelak sahabat nabi Ya'khudah Ya'khudah itu diambil Deremas begini Ini sebelum mancuk Sudah hancur Sebelum masuk Sudah hancur Deremas begini Ini dimasukkan Hati-hati Hati-hati Allahuakbar Hati-hati Jangan sekali-kali Mencelak sahabat saya Siapa yang mencelak Sahabat saya Maka akan dilaknat Alih Allah Alih malaikat Dan seluruh manusia Allah tidak akan Menerima lagi Apapun alasan mereka Yang diketengahkan Kepada Allah Ada amalan Ada macam-macam Solat puasanya Segalanya Itu karena Laknat Allah sudah berlaku Semuanya tidak ada Berfaedah lagi Tidak berfaedah lagi Bahkan Saya akan tutup disini Tentang aliran pertama ini Perhatikan Kata nabi S.A.W La tasumbu ashabi Jangan sekali-kali Kalian mencelak sahabatku Fa'innahum sungguh Yaji'u kaumun Fi akhir zaman Akan datang Satu kaum Satu kelompok Di akhir zaman Di akhir zaman Mereka seringkannya Mencelak sahabat saya Jadi kalau ada Sudah muncul Orang-orang yang mencelak Sahabat nabi Ya senang mencelak Bahkan dipublikasikan Muncul gak sekarang? Itu kata nabi Fi akhir zaman Di akhir-akhir zaman Hati-hati Sudah harus punya mekal Sudah harus punya mekal Kapan saja bisa pulang Dan tanda-tandanya sudah banyak Bahwa Mohon maaf Bukan zaman berakhir Itu tetap surah Allah Tanda-tandanya sudah banyak Bahwa Allah lebih banyak Mencintai orang soleh Makanya cepat dibawa pulang Berapa ulama yang telah meninggal Dalam sepakan kebelakang ini? Ada seorang toko Ada ustaz Datang ke satu tempat Masya Allah Ke Palembang Mau nyolakan kepalakannya Sholat buhur Masya Allah Begitu beliau sholat buhur Beliau yang ternyata Harus disolatkan juga Oh ke Palembang Saya juga ke Palembang Nanti hari Sabtu Mudah-mudahan baik lah ya Kapan saja bisa terjadi Tapi tolong berjanji ya Saya memberikan banyak waktu Insya Allah untuk antun semua Saya tidak minta macam-macam Tolong diingat saja Tolong doakan Kalau saya meninggal saat taklim Tolong sholatkan ya Nah gitu aja Gampang Gampang kan enak meninggal Waktu taklim Masya Allah Ada tuh Guru-guru kami itu Waktu mengajar begini Tiba-tiba Shadu'anda inahailallah Senyum Begini aja Muridnya yang ambil Kan enak kalau begitu ya Atau antun yang duluan Begitu lihat Saya kan bisa sempat nyolatin Tiba-tiba Gantian aja Gak apa-apa Siapa aja bisa cepat ya Mau antun duluan Saya belakangan Gak apa-apa Atau saya belakangan Antun duluan Ya gak mau Masalah Baik Nabi oleh Nabi Dijemuk Sampai masuk Islamnya Ini orang mencela sahabat Nabi Kata Nabi Jangan dijemuk Kalaupun sakit Jangan dijemuk Hati-hati Kalau memang nyata dia Dalam keadaan sadar Tapi ada orang-orang yang tidak sadar Ada yang tidak sadar Dia tumbuhnya di lingkungan itu Ya Tumbuh yang seperti itu Didoakan Didoakan yang seperti itu Karena pernah ada Orang syiah Tumbuh jadi remaja Suka ilmu Pergi ke Mekah Dia berubah Padahal bapaknya tokoh syiah Kakeknya tokoh luar biasa Kem Mekah Mendapatkan guru suni Berubah Itu Syekh Asana'ani Asana'ani Yang mengarang kitab Sebulu Salam Mengarang kitab Sebulu Salam Asalnya syiah itu Asalnya Jadi Keyakinan kemudian Berubah Berdekat kepada kebaikan Baik Bahkan ada yang keras Ada yang keras Ini Syekh Hasim Yang menulis ini Kalau ada yang mencelah Sahabat saya Pukul aja Ini kata Nabi ini Pukul aja Bapak itu Bukan cuma memukul Dengan fisikal Tidak diartikan begitu Bisa pukulan Borobah itu Contoh yang keras Yang menghentikan Bisa dengan kata-kata Ada orang mencelah Misalnya Mencelah nih Dihukum di Indonesia Ya gak harus Antem bawa pukulan Enggak Celah sahabat Nabi Kata Nabi pukul Kebetulan ada mik nih Tak pukul Enggak begitu Dengan kata-kata bisa Cukup 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 Saya sedang orang-orang dengar Tidak mau dengar Silahkan Anda pergi Itu ijribu Saya percepat Ada juga aliran lain Yang menyimpang Hati-hati Ini menyimpang alirannya Dan ini di Jawa Bekasi masuk Jawa gak Masuk Masuk Jawa Barat Mungkin ditemukan Maksud saya Ini zaman Syihasi Masyari Sudah ada Ya 107 tahun Setelah itu Satu aban Ini masih ada gitu